Lembah patah hati jilid 5. Lim KHNG selebar wajahnya menjadi merah seketika, ia berseru kaget lalu menutupi kedua dadanya dengan kedua tangannya dan mundur dengan cepat. Ketika laki-laki itu mengetahui bahwa pemuda itu sebenarnya adalah kaum hawa yang sedang menyari, buru-buru ia melepaskan tangannya dan berkata sambil nyengir, hukiranya kau seorang perempuan Lin Heng merasa malu dan gusar, lalu memutar tubuhnya dan lari ke dalam rimba. Hokie coba mencegah sambil katanya, kau, kau kenapa tetapi Lin Heng lantas menyambuti dengan serangan tangannya sehingga Hokie harus mundur dua langkah, Lin Heng menggunakan kesempatan itu lantas kabur lagi. Hokie jadi bingung, lalu berseru, kau hendak kemana dengan tidak menoleh lagi, Lin Heng menyahut, kau ini bagaimana sih orang toh harus tukar pakaian, Hokie baru sadar, kalau begitu, kau lekas-lekas kembali, biar bagaimana, kau harus tahan manusia dogol ini, jangan sampai dia kabur, Hokie terima baik permintaan Lin Heng. Laki-laki itu rupanya merasa tidak enak sendiri, maka lantas maju menghampiri Hokie dan berkata sambil tertawa. Aku sungguh tidak mengetahui kalau dia adalah istrimu. Kalau aku tahu, sungguh mati aku tidak berani menyobek bajunya, Hokie hanya mengawasi padanya sambil menutup mulutnya membisu. Aku Gouto Aya, benar-benar tidak takut segala apa juga, aku hanya takut kaum wanita yang bercampuran dengan kaum pria. Kali ini aku benar-benar sial. Lain kali, kalau kau bawanya nyamu berpergian jauh, sebaiknya suruh dia berpakaian wanita dan suruh dia duduk di dalam tandu, sebab berkata demikian, ia lantas hendak berlalu. Jangan pergi dulu tiba-tiba Hokie membentak. Laki-laki itu tercengan, kenapa aku toh cuma membuat robek sepotong bajunya, apa kau mau suruh kau mengganti enak benar kau bicara? Kau sudah berbuat salah, mana boleh hendak berlalu begitu saja, laki-laki itu mendelikan matanya. Apa kau kata? Kau tadi sudah memukul aku dan dia bahkan sudah menyerang aku dengan gagang kipasnya berulang-ulang. Sekarang aku sudah ampuni kau. Apa kau masih belum mau terima Hokie yang melihat lagak dan bicaranya orang laki-laki itu memang benar adalah seorang nogol, merasa tidak enak terlalu menyalahkan padanya, maka lantas berakat, kau jangan pergi dulu. Aku hendak minta sedikit keterangan dari kau, kau jangan coba-coba gunakan perkataan manis untuk menipu aku. Jangan-jangan dia nanti kembali lagi hendak membuat perhitungan dengan kau. Aku memberitahukan padamu, aku si orang Shigo, benar tidak takut mati kalau mau ajak aku berkelahi, mari kita berkelahi, dia adalah seorang nona. Bukan apa-apaku kalau kau terus ribut begini kau harus hati-hati dia nanti benar-benar tidak mau mengerti, mana aku tahu dia ada apamu. Bagaimanapun juga, kalian wanita dan pria yang berjalan bersama-sama, sedikit banyak tentu ada apa-apa yang tidak beres, Hokie hanya ganda ketawa. Iya. Coba, alihkan pembicaraan ke lain soal. Sahabat, aku lihat ilmu kebalmu sungguh hebat sekali. Siapakah namamu namaku Goyapa? Di dunia kangung tidak boleh diganggu. Siapa saja yang berani mengganggu aku biarpun sampai sepuluh atau seratus tahun, aku tidak mau sudah, Hokie tercengang, apa? Namamu ya Pak kau tidak tahu, ibuku pernah melahirkan sebelas anak, tetapi lahir satu mati satu. Tidak ada yang hidup. Kemudian ketika ibu mengandung aku, ayah ingin sekali mendapatkan anak perempuan dulu supaya anak selanjutnya ada yang bantu mengurus. Siapa tahu ibu telah melahirkan aku. Ketika bidan memberitahukan dan memberi selamat kepada ayah, ayah yang mendengar kembali lahir satu anak laki-laki lantas menghela nafas sambil mengeluh, Ah ya Pak, artinya, ya sudahlah. Maka selanjutnya ayah memberi nama padaku ya Pak. Hokie yang mendengarkan keterangan itu lantas ketawa, dan mengapa kau bisa hidup sampai dewasa tanya Hokie. Goyapa lalu menyahut sambil gelengkan kepala. Ii, aku mana tahu. Ayahku karena menganggap aku tidak bisa dipelihara sampai besar, maka aku diberikan kepada seorang Huoshio yang kemudian menjadi suhuku. Selama masih kanak-kanak, aku sudah banyak mengalami penderitaan, Huoshio dari kelenteng mana tidak perlu kusebut, rasanya kau juga tahu. Itu adalah kelenteng Xiaolim Xie di Bukit Xiong San yang sudah banyak orang-orang yang mengetahuinya. Hokie yang mendengar disebutnya Xiaolim Xie hatinya lantas bergetar. Sebab di dalam rimba persilatan, meskipun banyak terdapat partai persilatan dan tidak sedikit jumlahnya orang-orang yang mempunyai kepandayan tinggi, tetapi di antara sembilan partai terbesar dalam dunia persilatan, Xiaolim Xie adalah merupakan pemimpin dari berbagai partai itu. Xiaolim Xie banyak mempunyai murid-murid dari golongan orang biasa sedangkan padri-padrinya yang berada di dalam gereja hampir semuanya mempunyai kepandayan yang luar biasa. Di dalam dunia Kang O, banyak orang merasa kagum dan juri terhadap murid-murid Xiaolim Xie. Diam-diam ia lalau berpikir, pantas ilmu kebalnya sudah mahir betul. Tidak nyana kalau dia adalah anak murid Xiaolim Xie. Berpikir demikian, ia lantas berkata sambil tertawa, nama Xiaolim Pei sangat terkenal di seluruh jagad. Di dalam rimba persilatan juga sangat dijunjung tinggi. Tetapi entah saudara Gow ini ada muridnya siapa-apa kau kenal Huasyo Huasyo di dalam gereja itu tanya Gow yapah heran. Meskipun aku belum pernah ke Bukit Xiong San tetapi aku tahu Chiang Bun Jin dari Xiaolim Pei itu adalah Tai. Goan Tai Su. Beberapa padri angkatan tua yapmen menjabat sebagai pelindung hukum di bagian Tatmo I. Siapa bukan jago-jago yang terkenal di dalam rimba persilatan, sedikit banyak aku pernah mendengar. Tetapi suhuku itu pasti kau tidak mengenalnya, siapa dia-dia bukan ketua, juga bukan golongan tertua dari Tatmo I. Tetapi ketua dari golongan tertua dari Tatmo I. Serta Huasyo lainnya semuanya harus mengandalkan dia untuk makanan mereka. Hukye terkejut. A-a-a-a, entah dia siapa. Apakah Huasyo tertua yang sudah mengundurkan diri juga bukan. Dia adalah Huasyo yang pangkatnya sebagai tukang masa. Namanya Laitao Huasyo Hukye masih mengira bahwa orang dogol ini sedang bergurau, maka ia merasa tidak senang. Tidaknya na, Gohuyapa berkata pula dengan suara sungguh-sungguh. Dia sebetulnya memang bukan Huasyo dari Xiaolim Sye menurut keterangannya. Dia datang dari Sihek, daerah barat, yang berpesiar ke Bukit Chongsan karena di sini sangat ramai baginya, maka dia lantas berdiam di Xiaolim Sye. Di dalam Mek Tesu Hoku, kepandaian silat Xiaolim Sye benar-benar tidak merupakan apa-apa. Selagi mereka lagi asyik mengobrol itu, terbawa tiupan angin tiba-tiba terdengar suara berkereseknya orang berjalan. Hukye terperanjat, lalu bertanya, Saudara Goh, apakah kau masih ada kawan lain? Cuma aku sendiri jawab Gohuyapa heran. Hukye buru-buru menoleh ke arah rimba. Ternyata sudah tidak kelihatan bayangannya Lin Heng lagi. Dia pasti sudah pergi sendiri kata Hukye cemas. Siapa-siapa yang sudah pergi mari kita tengok Gohuyapa bertanya dengan heran. Hukye sudah tidak mempunyai naps untuk meladani Gohuyapa, maka ia lantas lompat melesat menuju ke belakang rimba. Benar saja di situ hanya kedapatan baju Lin Heng yang sudah robek, tetapi Lin Heng sendiri sudah tidak kelihatan lagi mata hidungnya. Dengan pikiran bimbang, Hukye berdiri menjubelek. Gohuyapa yang menyusul dan tiba di situ, lantas bertanya dengan suara heran, EI, mengapa nyonya mu tidak kelihatan Hukye tidak menjawab, sebaliknya lantas lompat melesat untuk mencari Lin Heng. Hei, tunggu sebentar. Aku hendak ikut mencari bersama-sama kata Gohuyapa. Tetapi Hukye sudah berada pada jarak 10 tombak lebih jauhnya, kala itu pikiran Hukye sangat kalut, Toan Teng Lojin entah masih hidup atau sudah mati dan di mana adanya dia sekarang, sedangkan Ouyang Hia sudah kabur meninggalkannya sambil membawa benda pusakannya, kala jengking emas, dan sekarang Lin Heng juga meninggalkan padanya tanpa pamitan. Semua kejadian yang tidak menyenangkannya itu sangat menindih perasaannya dan ketenangannya. Seperti orang yang sudah kalap, ia kabur tidak melihat arah. Dia cuma mempunyai satu maksud, biar apa yang akan terjadi, ia harus mencarai di mana adanya Lin Heng. Ia sudah merasa seperti kehilangan apa-apa, meskipun antara ia dan Lin Heng belum mengadakan suatu perjanjian yang tegas. Dengan larinya yang tidak melihat arah itu entah sudah berapa jauh yang sudah dilaluinya, ia cuma lari terus seolah-olah sudah melupakan lapar, haos dan letih. Dalam otaknya, hanya ada satu suara ialah suara orang yang berjalan kaki perlahan sekali. Se betulnya suara itu sudah tidak ada, sudah lenyap entah kemana. Dalam keadaan demikian, Hokie mendadak berpapasan dan dicegat oleh tiga orang tua yang mengenakan pakaian imam Dengna wajah yang seram. Dalam uring-uringannya, Hokie segera menegur dengan suara ketus, kalian hendak berbuat apa kiranya di antara ketiga orang imam itu, satu adalah Itim Tojin, salah satu dari Hoasan Sem Kiam. Sambil ketawa dingin, Itim Tojin berkata kepada kedua imam yang di sisinya Jiwi Susiok, ini adalah bocah si Ho yang di dalam Ngo Kui Hyo sudah membunuh Lo Sute, merampas kalajengking emas dan kemudian melukai Itsyu dan Itbeng Sute. Semua adalah perbuatan dia seorang, kedua imam yang dipanggil Susiok itu mengangguk-anggukan kepalanya, dengan sorot metel, tajam mereka menatapi wajah Hokie. Sedikitpun Hokie tidak merasa takut, sebaliknya malah ketawa dingin kemudian berkata, dari mana kau dapat begitu banyak cerita. Kalau kau kenal gelagat, lekas minggir. Kalau tidak, jangankah sesalkan aku seorang si Ho akan berindak dengan tidak mengenal kasihan lagi, seorang imam yang berambut putih berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya, benar saja, ada satu bocah yang sangat jumawa. Itim Sutit, menurut perintah Chiang Bunjin kita harus menggunakan ilmu perguruan kita, kelilingan emas yang membuat kabur semangat untuk menangkap padanya, Itim Sutit menyahut sambil membungkukan badannya. Baik, Itim menerima titah Susiok, sehabis berkata, ia lalu mencabut pedangnya, tangannya yang lain lalu mengeluarkan sebuah benda yang mengeluarkan sinar gemerlapan dari dalam sakunya. Dengan menggengam benda tersebut, ia maju setindak dan mementak dengan suara keras, bocah si Ho, kau bukannya lekas menyerah Haokie yang melihat sikapnya si Tojin yang nampaknya tidak khawatir sama sekali, tidak dapat menduga benda apa yang digengam dalam tangannya itu dan apa gunanya. Tetapi, pada saat itu pikirannya sedang dicurahkan ke suatu tujuan saja, ialah, lekas-lekas mencari Lim Heng kembali. Ia tidak memperdulikan musuh kuat yang berdiri di depannya. Dengan tidak banyak bicara lagi, ia lantas bergerak dan maju menyerang. Kedua imam rambut putih itu masing-masing kebutkan jubahnya, mundur beberapa tindak. Itim Tojin segera putar pedangnya, mengarah tenggorokan Haokie. Haokie dengan ilmu silatnya Hoan Sing Siesak yang aneh luar biasa, sekejap saja sudah berada di samping Itim. Ia sudah bertekad hendak mempercepat jalannya pertempuran, tidak mau mengulur waktu, maka setelah mengerahan seluruh kekuatannya di lengan kanan, ia lantas menyerang punggung Itim Tojin. Itim Tojin buru-buru tarik kembali pedangnya dan badannya memutar dengan cepat, siapanya bahwa serangan Haokie itu dilakukan dengan kekuatan sepenuhnya, sekalipun Itim Tojin sudah berkelit dengan cepat, tidak urung pundaknya tersapu. Itim Tojin lantas keluarkan seruan tertahan, badannya mundur sempoyongan beberapa tindak. Haokie terus membayangi, sebentar saja tangan kanannya sudah bergerak hendak menghajar batok kepalanya. Mendadak terdengar seruan bentakan keras, bocah kau mencari mampus kemudian disusul datangnya sambaran angin yang amat dasyat, menyerang sisi perut Haokie, siapa terpaksa tarik kembali serangannya, dengan memutar tubuh ia menyambuti serangan tersebut. Mendadak telapakan tangan Haokie. Dirasakan kesemutan, seolah-olah ketusuk barang tajam. Dalam kagetnya, Haokie lantas lompat mundur. Setelah memeriksa tangannya, ia lihat di tengah-tengah telapakan tangannya ada terdapat titik hitam yang kecil sekali. Kau sudah kena senjata pintu yang dinamakan Toan Beng Coah Hoan, hari ini jangan harap kau bisa lolos, berkata si imam tua sambil ketawa dingin. Haokie to bahwa tangannya sudah terkena senjata beracun. Ia buru-buru menutup jalan darahnya. Sambil membentak kerasia maju menyerang lagi. Selagi bergerak, dadanya mendadak dirasakan sesak, kekuatan tenaga dalamnya yang baru dipusatkan telah lenyap secara tiba-tiba. Bukan kepalang kagetnya Haokie, selagi belum mendapat kesempatan mundur, mendadak dengan ketawa hitim Tojin kemudian menyerang dengan beberapa buah benda yang mengeluarkan sinar berkerdepan. Kepala Haokie sudah kelewengan, badannya sempoyongan, dilihatnya keliningan emas pada berterbangan di udara, ia tahu rupanya sukar untuk meloloskan diri, maka Ucma bisa menghela nafas dan pejamkan matanya. Beberapa puluh keliningan Ie Hon Kim Lang saling beradu, menimbulkan suara ting-ting, teng-teng, yang sangat riuh, sebentar saja sudah berada di atas kepala Haokie. Tapi dengan tiba-tiba suara keliningan itu mendadak berhenti. Selagi Haokie berada dalam keheranan mendadak bau harum telah menusuh hidungnya, kemudian lantas rubuh tidak ingat orang. Itim Tojin lantas maju menghampiri dengan pedang terhunus, tapi seorang imam tua yang berambut putih telah mencegah sambil membentak. Sutit, jangan kau ganggu jiwanya, kita tangkap saja dan bawa pulang ke gunung Hoasan, biarlah Ciyang Bunjin yang mengambil keputusan. Itim Tojin yang benci sekali terhadap Haokie terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa, ia lantas kempit dirinya Haokie di bawah ketiaknya. Tiga imam itu selagi hendak berlalu, mendadak mendengar orang membentak dengan suara yang seperti geledek. Hai kawanan kurcaci, tengah hari bolong kalian berani melakukan perampokan, sungguh besar nyali kalian, tiga imam itu terkejut, lalu hentikan tindakannya. Ketika berpaling, mereka lihat seorang muda berbadan kekardah berwajah hitam, matanya melotot memandang mereka sambil menggengam dengan senjata pecutnya Kiyo Chiat Pian. Pemuda hitam itu adalah Gowoyapa. Dengan sangat murka Gowoyapa membentak lagi sambil menuding kawanan imam itu, manusia keparat, lekas tinggalkan orang itu, Itim Tojin mundur dua tindak, sambil menghunus pedangnya ia bertanya dengan suara dingin, kau siapa kau tidak usah perdulikan siapa tuan mi ini. Aku suruh kau tinggalkan orang, kau harus segera menurut. Kalau kau bermain-main banyak bicara, tunamu nanti akan menghajar kau dulu sampai mampus Itim Tojin sangat mendongkol, ia mengawasi susioknya, agaknya hendak bertanya apakah ia boleh turun tangan atau tidak. Imam yang menggunakan senjata Toat Beng Coah Hoat mempunyai nama gelas sete Etian, dengan Jin Hianto Tiang dan Chang Bin Jin dari Hoa San Pea da dewasa ini Tian Hianto Tiang merupakan tiga serangkai dari golongan tetua yang masih hidup. Ketiga orang imam itu di dunia Kang Ou disebuat sebagai Sam Hianto Jin. Di antara ketiga Hian itu, adalah T.E. Hianto Tiang yang meyakinkan ilmu silat dari golongan keras, G.W.A. Kang. Adatnya paling beranga asan. Melihat sikap G.W.A.P.A. yang sangat kasar, maka lantas ia berkata dengan suara dingin, Sutit, letakkan dulu bocah siho itu. Hajarlah manusia goblok ini, Itim Tojin sangat girang mendengar perkataan susioknya, segera hokiya diletakkan di atas tanah dan lantas lompat menghampiri G.W.A.P.A. G.W.A.P.A. mendengar dirinya dimaki sebagai manusia goblok, bukan main gusarnya. Manusia kepara. Siapa yang kau katakan goblok Itim Tojin menyahuti, manusia sekasar kau ini, kalau bukannya manusia goblok habis apa Fui? Apa tenggorokanmu itu cakap kamu cuma merupakan imam busik yang di mulutnya saja membaca doa, tetapi dalam hatinya yang dipikiri selalu kau muanita, manusia goblok mulut kotor, lihat pedang ini. Aku nanti cincang dirimu setelah memaki demikian, Itim Tojin dengan pedangnya lalu menusuk ke dada G.W.A.P.A. Pedang Itim Tojin itu tidak dipandang sama sekali oleh G.W.A.P.A., bahkan ia menyerang leher dan kaki Itim dengan sepasang pecutnya. Itim Tojin agak kesima atas keberanian pemuda itu, dengan cepat ia mengelakkan dirinya dan sudah berada di kiri G.W.A.P.A.P.A. G.W.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A Tidak apa-apa. Hai, imam kekarat. Rupanya kau tukang jahit kampungan, dengan sengaja kau membuat robek bajuku kata Gowiyapa sambil ketawa bergelak-gelak. Bukan kepalang kagetnya Itim Tojin, dengan cepat ia memburu, sambil memutar kedua pejuknya ia mengarah batok kepala Itim Tojin. T. E. Hian dan Jin Hian, kedua imam tua yang menyaksikan kejadian itu, wajah mereka keduanya lantas berubah, mereka lalu berseru, sutit, hati-hati Itim Tojin menyambuti serangan pecut Gowiyapa dengan pedangnya, ketika kedua senjata beradu, ia merasakan kesemutan dan pedangnya terlepas dari tangannya. Gowiyapa tidak mau memberi hati lagi, kaki kanannya digeser maju ke depan, pecut di tangan kirinya kembali telah menyabet pinggang Itim Tojin. Selagi Itim Tojin berada dalam bahaya, tiba-tiba kelihatan sinar putih berker depan yang datang mengancam wajah Gowiyapa. Meskipun mempunyai ilmu kebal, yaitu badannya tidak mempanakan segala macam senjata tajam, tetapi untuk panca inderanya, ancaman itu tidak boleh dibuat main-main. Oleh karena pada kedua tangannya membawa dua pecut, maka pecutnya yang berada di tangan kanannya masih tetap mengarah Itim Tojin, sedang pecut yang ada di tangan kirinya dipergunakan untuk menyampok senjata yang mengancam mukanya. Itim Tojin berseru tertahan, gegernya dengan telak telah terkena pecutan Gowiyapa, matanya berkunang-kunang, badannya jatuh husrup kedua langkah mulutnya telah mengeluarkan darah segar. Bersamaan dengan itu, pecut di tangan kiri Gowiyapa telah kebentrok dengan benda yang lunak. Benda itu adalah seutas benang yang terbuat daripada emas muri, di ujungnya ada serupa senjata baja yang berbentuk kepala ular, besarnya kira-kira tiga dim. Lidah ular kelihatan berwarna hitam. Benang di lain ujung berada di tangan Tehian Tojin. Gowiyapa kibaskan tangannya, senjata berupa kepala ular lantas melibat pecutnya Gowiyapa dan telah mengenakan lengan kirinya. Gowiyapa lompat mundur sambil berseru, eiii, bisa mengigit orang. Karena ia mempunyai ilmu kebal yang sudah mencapai puncak kesempurnaan, maka jarum berbisa yang berada di ujung lidah senjata itu ketika mengenakan lengannya, ia hanya merasakan seperti ditusuk paku saja dan hanya meninggalkan bekas bintik putih kecil pada lengannya itu. Gowiyapa memutar lagi pecutnya, sekarang ia hendak melibat benang emasnya Tehian To tiang. Imam tua itu ketawa dingin, ia menarik kembali senjata Tuat Beng Coahoanya kemudian menggeser maju kakinya, tangannya menghajar batok kepala Gowiyapa. Meskipun badan Gowiyapa tidak mempan dengan senjata tajam, tetapi serangan Tehian Tojin yang disertai kekuatan tenaga dalam dan diarahkan kepada jalan darah Tian Leng Hiat, di bagian batok kepala Gowiyapa, jika serangan itu mengenakan dengan tepat, ilmu kebal Gowiyapa akan buyar seketika dan orangnya juga tentu binasa. Gowiyapa yang merupakan seorang kasar dan bodoh, sudah tentu ia tidak mengenal akna serangan imam tua itu. Sedikitpun ia tidak mau mengambil perhatian atas ancaman lawannya, sebaliknya malah maju merangsek dan kedua senjatanya mengarah kaki Tehian Lojin, sedangkan mulutnya lantas mengeluarkan bentakan, imam keparat rasakan pecuto ayamu Tehian Tojin ganda ketawa dingin dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang batok kepala Gowiyapa. Dalam saat yang sangat berbahaya bagi dirinya Gowiyapa, mendadak kedengaran suara bentakan halus yang kemudian disusul oleh munculnya sesosok bayangan putih dan disertai oleh sambaran angin yang sangat dasyat. Kekuatan luakang Tehian Tojin ketika saling bentur dengan sambaran angin tadi, seketika telah terpental balik, bersamaan dengan itu, di tengah udara lantas penuh dengan hawa busuk. Tehian Tojin berubah wajahnya, buru-buru ia mundur sejauh mungkin. Ketika ia membuka lebar matanya, lantas melihat seorang pemuda berdandan seperti anak sekolah sedang berdiri di depan Gowiyapa, sambil tersenyum menggoyang-goyangkan kipasnya. Tehian Tojin diam-diam menyedot napasnya ia merasakan bahwa jalan pernapasannya telah terhalang, maka wajahnya lantas pucat seketika, buru-buru ia berkata kepada sutu-enya, Jilakah? Bocah ini mempunyai ilmu uhus ya hiat kucanglek. Pasti dia adalah orang Hian Kwi Kau, belum selesai perkataannya, badannya dirasakan sempoyongan, maka buru-buru ia mengambil lobat dari dalam sakunya dan segera ditelannya. Jin Hian Tojin terperanjat, dengan cepat ia menghunus pedangnya. Pemuda sekolahan itu lantas berkata sambil ketawa, tidak perlu begitu tergesa-gesa. Kayau aku mau mengambil jiwanya, dapat ku lakukan dalam tempo sekejapan saja, seranganku tadi hanya memakai empat bagian dari kekuatan tenagaku dan sudah cukup untuk dia mengasuh beberapa bulan lamanya, Gowiyapa yang melihat pemuda seperti anak sekolah itu ternyata Lim Heng adanya, wajahnya lantas berubah. Marah karena malunya, kemudian ia berkata sambil nyengir, Nona, kau pergi tukar baju kenapa begitu lama pemuda itu mendadak berubah wajahnya, dan membentak dengan suara keras. Apa kau kata baiklah? Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku nanti panggil kau Kong Cuya. Kau bukanlah satu Nona, akulah baru yang harus disebut Nona. Pemuda itu selembar wajahnya menjadi merah padam, lalu membentak. Jangan kau ngacobe lo. Lekas gendong dia dan ikut aku, Gowiyapa lalu. Menghampiri. Ho. Kie. Dan menggendongnya. Jin Hyanto Jin lintangkan pedangnya dan berkata sambil tertawa dingin, Si Cu. Orang kau boleh bawa, tetapi kau harus tinggalkan nama supaya Pinto setelah kembali ke gunung bisa memberi laporan kepada Chiang Bun Jin. Kalian sudah tahu nama ilmu serangan tanganku tadi, apa kalian tidak dapat menduga siapa adanya aku ini? Jawab anak muda seperti anak sekolah itu sambil ketawa hambar. Kalau begitu, Si Cu benar-benar adalah murid dari Hian Kui Kau yang disebut oleh orang-orang sebagai Giyok Sye Seng Chialepeng, berkata Jin Ho Anto Jin dengan suara berat. Begitulah kiranya anak muda itu mengangguk. Jin Hyan Lo Jin ketika mendengar jawaban itu, matanya lantas beringas, badannya lantas gemetaran, berulang-ulang ia tertawa dingin kemudian berkata, Baik. Hoa San Pei dengan Kian Kui Kau tidak mempunyai permusuhan apa-apa, tapi kalian telah menyerbung Go Kui Hio dan merampas kalajengking emas dari perguruan kami serta sudah membunuh banyak sekali orang-orang kami, dan sekarang kembali dengan mengandalkan, urusan itu tidak ada hubungannya dengan aku, pemuda itu memotong ucapan Jin Hyan To Jin sambil tertawa. Kalau kalian mempunyai kepandayan, datang saja ke Kui Kok untuk membuat perhitungan, apakah sudah pastikan bahwa kami Hoa San Pei tidak berani menyerbu Kui Kok? Aku toh tidak bilang demikian. Setiap waktu kalian boleh datang, kalau begitu persoalan hari ini nanti kami akan bereskan di Kui Kok sekalian, sehabis berkata, Jin Hyan To Jin lalu membimbing Tei Hyan To Jin dari Tim To Jin yang terluka segera berlalu dengan perasaan mendongkol. Pemuda itu hanya melihat mereka sambil ketawa dingin, kemudian mengawasi Gou Yapa. Pemuda Tolol itu ternyata sedang mengawasinya dengan melongo dan mulut ternganga. Pemuda itu wajahnya merah seketika lalu membentak dengan suara perlahan, kau lihat apa? Lekas jalan. Gou Yapa sebetulnya sedang mengagumi wajah dan kulitnya pemuda itu yang cakap putih dan bersih laksana salju. Hatinya merasakan tidak keruan, entah apa yang dipikirkan. Ketika mendengar bentakan si anak muda, ia tersadar dari lamunannya dan buru-buru angkat kaki, ketika menyaksikan keadaan Gou Yapa seperti seorang linglung, diam-diam pemuda itu ketawa geli, kemudian bertanya kepadanya, kau hendak kemana tadi? bukankah kau yang suruh aku jalan, sambil berkata demikian. Gou Yapa melongo dan buru-buru menghentikan tindakannya. Aku suruh kau berjalan kemari, siapa suruh kau mengikuti kawanan imam tadi? Gou Yapa seperti baru tersadar dari mimpinya, sambil memondong Hokie ia mengikuti pemuda seperti anak sekolah itu, menuju ke arah rimba lebat. Pemuda itu menyuruh Gou Yapa meletakkan Hokie, kemudian ia mengangkat mukanya Hokie dan diperiksanya dengan teliti, kemudian ia berkata pada diri sendiri, tidak nyana imam tua keparat itu juga satu ahli racun. Masih untung ia ketemu dengan aku, kalau tidak sungguh sukar diobati, Gou Yapa tidak mengerti apa yang dikatakan si pemuda, lalu bertanya, kecuali kau siapa lagi yang harus mengobati pemuda itu tidak mesmpedulikan padanya lagi dari dalam sakunya lalu mengeluarkan dua buah botol berisi obat. Ia melongok mengawasi keadaan di sekitarnya. Sejenak, tiba-tiba berkata kepada Gou Yapa dengan suara dingin, pergilah cari sedikit air siap panjana. Dua kali ia menyuruh, Gou Yapa masih tetap tidak bergerak. Pemuda itu merasa jengkel, maka lantas membentak, Hai tolol, aku suruh kau pergi cari air. Dengar tidak cari air sih gampang, mengapa kau bilang aku tolol kau tidak tolol. Lekas pergi cari air. Kalau kau tidak mau, jangan sesalkan aku nanti berlaku tidak sungkan-sungkan lagi padamu. Gou Yapa dalam hati sangat mendongkol, ia mengerutu sendiri. Aku seorang sego apapun tidak takut, sayang aku hanya takuti seorang perempuan yang bercampur dengan orang laki. Anak muda itu mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Ia telah mendengar semua apa yang diucapkan oleh Gou Yapa tadi, maka ia segera membentak, diam. Siapa yang kau katakan orang perempuan, Gou Yapa juga sudah mulai gusar, maka lantas menjawab dengan kasar. Kecuali kau siapa lagi? Eh, haha, aku beritahukan padamu, aku bukannya takut kepadamu, cuma aku merasa menyesal telah merobek bajumu dan kedua karena aku memandang muka hoto aku. Kau jangan berlagak main perintah kepada Gou Yapa ayamu seperti terhadap seorang budak, barangkali pecut ini akan mampir di badanmu untuk memikin patah. Sebetulnya ia ingin mengucapkan membuat patah tulangmu yang rendah, tapi untungnya mendadak ia bisa berpikir dan bisa kendalikan amarahnya, baru saja sampai ditenggorokannya, perkataan itu sudah dapat ditelan kembali. Matanya si pemuda kelihatan berputaran, ia tidak gusar, sebaliknya malah ketawa. Arah-arah kau pasti salah lihat orang, dalam hati Gou Yapa berpikir. Salah sekalipun kau dibakar sampai hangus juga masih tetap dapat ku kenali. Meskipun dalam hatinya ia berpikir demikian, tetapi di mulutnya berkata, taruh kata aku salah lihat orang, apakah sendiri juga bisa salah lihat orang? Kalau kau tidak kenal, apa perlunya mencari hoto aku? Pemuda seperti anak sekolah itu tidak mau memberikan penjelasan, ia hanya berkata sambil ulapkan tangannya, jangan banyak mulut, lekas pergi cari air. Kita perlu menolong orang Gou Yapa pergi mencari air, setelah mendapatkan yang dicari, lekas-lekas ia balik kembali. Tetapi baru saja ia sampai di pinggjerimba, ia lantas berdiri kesima. Kiranya ia telah dapat melihat pemuda seperti anak sekolah itu sedang mengangkat wajah Hokiei sambil dekatkan mulutnya kepada mulut pemuda itu. Meskipun betul Gou Yapa itu seorang yang tolol, tetapi juga mengerti tentang urusan percintaan, maka dalam hati lantas berkata sendiri, bagus, apakah kau masih hendak mungkir? Sekarang aku lihat dengan metu kepala sendiri. Ia lantas membuang airnya, dengan tindakan indap-indap ia berjalan menghampiri mereka. Pemuda anak sekolah I.I.U. rupanya sedang terbenam dalam pikirannya sendiri. Sambil memeluk Hokiei, ia menciumi berulang-ulang. Meskipun ia adalah seorang berkepandaian tinggi, tetapi saat itu ia tidak merasa ketika Gou Yapa sudah berada di dekatnya. Gou Yapa menyaksikan kelakuan pemuda itu dengan hati berdebaran tidak keruan. Sebentar kemudian, ia mendengar pemuda seperti anak sekolah itu berkata seorang diri, Ah! Akhirnya aku dapat kesempatan yang baik juga. Kemesraan dalam waktu sesingkat ini, sekalipun aku mati juga sudah merasa puas, Gou Yapa terperanjat dalam hati dia berpikir, Orang tidak apa-apa mengapa pikirkan mati pemuda itu dengan meteguram mengawasi Hokiei, kembali berkata seorang diri, Dalam dunia, banyak orang laki-laki mengapa aku cuma cintai dirimu seorang. I.I.I.I. Cinta semacam ini sesungguhnya amat menyulitkan diriku, tetapi aku rela menerima, aku tidak menyesal, mendadak wajahnya kelihatan seperti orang gusar, lalu mendorong Hokiei yang tidak tahu apa-apa, mulutnya berkata sendiri lagi, H.M.M., kau masih anggap aku sebagai musuh saja, sudah tentu kau ada dia yang mengawani. Bagaimana bisa ingat diriku, si perempuan yang bernasib malang ini Gou Yapa diang-diam merasa geli sendiri karena pemuda seperti anak sekolah itu sudah mengaku sendiri sebagai seorang wanita. Pemuda itu berkata pula dengan suara gemas, Aku benar-benar ingin membunuh kau, supaya kau benar-benar tidak bisa bersama-sama dengan dia, Gou Yapa terperanjat, ia mengertak gigi. Dalam hatinya menyumpai. Sungguh kejam hati kaum wanita. Kalau kau benar-benar membunuhnya aku Gou To'aya akan adu jiwa denganmu. Sebentar kemudian, pemuda seperti anak sekolah itu kembali memeluk diri Hokiei dan berkata pula dengan suara terharu, A-a-a bagaimana aku bisa berlaku kejam terhadapmu. Sejak malam itu kita bertemu di dalam rimba Cip Jekang, aku sudah merasa bahwa aku jatuh cinta padamu, tetapi kau sedikit pun tidak ambil tahu, pada saat itu, ketika orang itu berlainan keadaannya. Hokiei berada dalam keadaan pingsan, sudah tentu tidak mengetahui apa yang telah terjadi, sedangkan pemuda seperti anak sekolah itu sudah seperti orang mabuk, mulutnya mengoceh sendiri ia telah tenggelam dalam arusnya gelombang asmara. Hanya Gou Yapa yang keadaannya sangat tidak enak. Ia yang menyaksikan adegan demikian, sebentar merasa girang sendiri, sebentar merasa khawatir dan sebentar lagi merasa gusar. Ia sudah lupa kalau ia disuruh ambil air, dan pemuda seperti anak sekolah itu agaknya juga sudah lupa pada air yang dimintanya itu. Mendadak pemuda itu tersadar, ia ingat akan airnya, maka lalu mendorong tubuh Hokiei dari berkata seorang diri pula. Himan airnya Gou Yapa juga terperanjat, ia mengeluh celaka, airnya tadi sudah kubuang. Dengan cepat ia lari ke pinggir kali untuk mengambil air, ia balik lagi kepada pemuda seperti anak sekolah tadi. Setelah menyambuti air, mendadak wajah pemuda itu berubah merah dan bertanya dengan suara perlahan, mengapa kau pergi begitu lama perjalanan sangat jauh? Aku harus lari dua kali, baru kembali, jawab Gou Yapa membohong. Pemuda itu lalu mengeluarkan tiga butir obat berbentuk ril yang segera dimasukkan ke dalam mulut Hokiei. Ia lalu berbangkit dan memberi pesanan kepada Gou Yapa, kira-kira setengah jam nanti, ia pasti akan berak-berak. Kau harus siap sedia, setelah racunnya keluar semua, suruh ia beristirahat dulu, jangan melanjutkan perjalanannya, kalau begitu, kau sendiri tanya Gou Yapa dengan heran. Aku hendak pergi dengan susah payah baru bisa ketemu lagi biar bagaimana kau tidak bisa tinggalkan dia, kau hendak menahan aku? Kalau nanti dia sudah siuman, pasti akan sesalkan kau, aku tidak peduli, biar bagaimana kau jangan pergi lagi, tidak. Lebih baik aku pergi Gou Yapa lantas gusar sambil lintangkan pecutnya. Ia berkata, kalau kau memaksa mau pergi juga, terpaksa aku mau menahan dengan kekerasan, apakah kau mampu tanya pemuda itu sambil ketawa geli? Tidak mampu juga harus ku tahan sedisanya, kalau begitu, kau boleh coba saja setelah menyelesaikan perkataannya. Pemuda itu lantas melesat beberapa kaki jauhnya. Kembali Gou Yapa melintangkan pecutnya. Seraya berkata, aku tidak ingin turun tangan terhadap kau, kau, siapanya na, belum selesai ucapannya Gou Yapa, pemuda seperti anak sekolah itu sudah menggerakkan badannya dan melayang melalui samping dirinya. Gou Yapa sangat gelisah, ia lantas mengejar sambil menggenggam pecutnya. Tetapi baru saja ia berjalan beberapa tindak mendadak didengarnya suara hotiei muntah-muntah mengeluarkan air kuning dari dalam mulutnya. Gou Yapa lantas berpaling, tetapi pemuda seperti anak sekolah tadi sudah lantas menghilang. Gou Yapa lalu memaki-maki dalam hati. Benar-benar satu perempuan yang tidak tahu diri. Di belakang orang berlaku begitu mesra, tetapi di depan orang berlaga alim, ia menghela nafas, terpaksa ia kembali, karena hendak menolong hotiei yang muntah-muntah dan berak-berak. Setelah keluar semua racun dan tubuhnya perlahan-lahan hotiei membuka matanya. Menyaksikan keadaan sendiri, ia merasa agak heran, lantas bertanya kepada Gou Yapa, Hei! Di mana itu semua kawanan imam Gou Yapa yang rupanya sedang mendongkol, lalu menjawab dengan suara dingin. Imam! Imam toh adanya di dalam kuil. Buat apa kemari? Apa mau minta makan hotiei melongo? Ia seperti ingat tak kala dirinya kena racun, maka lantas berduduk dan berkata pula, kiranya saudara Gou Yapa yang menolong aku, sudah! Sudah! Aku sendiri hampir cilaka. Siapa sih yang mempunyai kepandayan menolong dirimu? Aku masih ingat betul, bahwa aku ini telah dilukai oleh senjata rahasianya imam itu. Siapa sebetulnya yang telah menolong aku? Siapa lagi kalau bukannya nyonyamu itu? Okie terperanjat, kau maksudkan Lin Heng sudah tentu dia, kecuali dia, siapa lagi yang masih mempunyai kepandayan begitu yang tinggi? Dia telah melukai dua orang imam dari Hoa Sanpi dan Sabtunya lagi lari terbirik-birik, bukan main kagetnya Okie, ia lantas lompat bangun tetapi segera dicegah oleh Gou Yapa. Jangan bergerak! Nyonyamu tadi sudah memesan supaya kau banyak mengasuh dulu, jangan sembelarangan bergerak, demikian kata si Tolol, dia, dia, dia sekarang ada di mana kau tanya aku, dan aku harus bertanya kepada siapa Goung To'ako, tadi bukankah kau yang mengatakan? Adakah dia yang datang menolong aku? Siapa kata bukan? Kalau begitu, sekarang kemana orangnya-orangnya sudah pergi? Mengapa kau biarkan dia pergi? Okie mulai cemas lagi, apakah sesalkan aku? Siapa tahu hubungan apa yang ada di antara kau berdua? Satu hendak pergi, satunya lagi mengejar. Bukankah baik kalau tinggal bersama-sama di depan orang pura-pura malu, tetapi di belakang orang berlagak begitu mesra. Mengapa sekarang kau sesalkan aku? Tadi kalau bukan karena melihat kau banyak muntah dan berak, siang-siang aku sudah menghajar nyonyamu itu dengan pecutku itu jawab Gou Yapa yang sudah mendongkol, maka ucapannya juga kasar. Karena sudah tahu kalau Gou Yapa ini seorang yang tolol, maka Hockie tidak mau banyak ribut dengan dia, ia hanya merasa sedikit cemas, mengapa Lim Heng yang sudah kembali lagi, entah apa sebabnya pergi lagi. Karena hatinya sangat gelalisah maka ia hendak lompat bangun lagi, Gou Yapa lalu berkata dengan suara keras, aku suruh kau rebah, kau dengar atau tidak lekas kita kejar padanya. Biar bagaimana aku harus dapat mengejar dia, orang perempuan begituan, apa perlunya dikejar, sudahlah. Kau jangan pikirkan saja dia. Kalau kau malang tidak bisa tidur karena tidak ada kawan perempuan, aku nanti carikan yang lebih cantik. Hockie tidak mau ambil pusing akan perkataannya ia balikan badan hendak lompat bangun. Tetapi baru saja ia berdiri, kepalanya dirasakan puyeng, matanya berkunang-kunang hampir saja jatuh lagi. Gou Yapa mulai jengkel, ia lantas menghantam perut Hockie. Karena badan Hockie masih lemas maka seketika lantas jatuh lagi. Kau sungguh bandel. Orang suruh kau rebah, mau keluyuran saja. Sekarang rebahlah dulu baik-baik. Aku nanti carikan air untukmu demikian kata Gou Yapa yang lalu meninggalkan Hockie seorang diri. Kasihan keadaannya Hockie yang badannya sudah lemas, kembali harus kena hajaran si Tolol, maka ia hanya dapat rebah telentang, dengan hati yang sangat gelisah. Ia tidak habis mengerti memikirkan dirinya Lim Heng, sebab dalam hubungan mereka, ia belum pernah berlaku salah terhadap Lim Heng, tetapi mengapa karena bajunya terobek oleh Gou Yapa sehingga terbuka rahasianya, lantas kabur tidak mau balik lagi padanya. Ia juga merasa heran, kalau seandainya benar Lim Heng meninggalkan padanya, mengapa ia menolong dirinya dari kekuasaan orang-orang Hoa Sanpei. Tetapi setelah berhasil menolong dirinya, mengapa harus berlalu lagi? Pikir punya pikir, ia tidak dapat menduga-duga hati Lim Heng, Gou Yapa yang sedang mencari air, setelah ia sendiri sudah minum sepuas-puasnya dengan hati-hati sekali ia menyenduk air sedikit untuk diberikan kepada Hockie. Selagi dalam perjalanan kembali melalui rimba itu, mendadak didengarnya suara seram, di depan matanya seperti ada berkelebat bayangan orang. Gou Yapa hentikan tindakan kakinya, coba pasang metu dan telinganya, tetapi di situ ternyata sunyi sepi tidak kelihatan bayangan seorang manusia pun juga. Kurang ajar. Apadalam rimba ada setanya demikian si Tolol itu menggerutu seorang diri, lalu melanjutkan perjalanannya. Mendadak suara tadi itu terdengar pula dan kali ini dapat dilihatnya dengan tegas satu bayangan orang yang sedang melesat lari di sampingnya, kira-kira setumbak lebih dan melayang turun ke dalam gerombolan rumput alang-alang. Gou Yapa lantas menegur, ia lalu mengejar ke dalam gerombolan rumput itu. Rumput alang-alang luas. Ketika Gou Yapa tiba di sini, ia melihat bayangan orang tadi sedang mendekam di dalam gerombolan rumput dengan tidak bergerak. Dengan tidak banyak pikir ia lantas menyerang punggung orang itu sambil memaki-maki, kurang ajar kau masih mau berlagak ketika serangan itu mengenakan sasarannya, orang itu kelihatan terpental, tetapi tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Gou Yapa heran, ketika ia pergi memeriksa, hampir saja ia lompat mundur kiranya orang itu adalah Hitim Tojin dari Hoa Sanpei, yang entah sudah dibinasakan oleh siapa dan meringkuk di situ sebagai mayat. Ia merasa sangat heran, karena ia sudah tahu sendiri bahwa imam itu mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, entah siapa orangnya yang kepandayanya melebih dari si imam dan membinasakan padanya demikian rupa. Ia melihat keadaan di sekitarnya, dari rimba yang jauhnya kira-kira beberapa tumbak, ia dengar suara orang ketawa perlahan. Gou Yapa buru-buru memutar tubuhnya dan membentak dengan suara keras, manusia keparat dari mana yang main gila di depan toa ayamu ketika mendengar bentakan Gou Yapa, suara ketawa itu lantas berhenti, sebagai gantinya sebuah benda melayang menyambar batok kepala Gou Yapa, dengan cepat Gou Yapa tundukkan kepalanya tangannya lantas menyambar benda tersebut dan ternyata itu cuma selembar daun saja. Bukan kepalang kagetnya Gou Yapa, ia menduga orang itu pasti adalah pembunuh si imam, karena dengan kepandayanya yang sudah mampu menyambit dengan daun enteng seperti batu yang berat, sudah tentu kepandayanya pun lebih tinggi daripada imam itu. Manusia dari mana yang main sembunyi-sembunyian. Keluar Gou Yapa mu ingin menguji kepandayanmu tapi tantangannya itu cuma dijawab dengan suara ketawa dingin, tidak kelihatan ada orang muncul. Mendadak ia ingat diri Hokie, karena lukanya masih belum sembuh, jika dapat dilihat oleh orang itu, bukankah runyam? Maka dengan cepat ia lantas larit keluar rimba. Baru saja bergerak, di belakangnya tiba-tiba mendengar suara orang ketawa geli, kemudian disusul oleh perkataannya, Eh, Tolol, apakah kau hendak mencari kawanmu itu? Suara itu ternyata adalah suara seorang perempuan, yang sangat merdu kedengarannya, maka Gou Yapa lantas berhenti dengan mendadak. Benar saja tidak lama lantas muncul seorang wanita yang berjalan dengan perlahan dari dalam rimba. Wanita itu memakai pakaian warna merah, rambutnya terurai ke punggungnya diikat dengan seutas tali sutra. Mukanya tertutup oleh kain sutra tebal, hingga orang tidak bisa lihat tegas paras mukanya, hanya dari gerakan dan tindak tanduknya, bisa diduga bahwa wanita itu masih muda usianya. Ketika ia muncul dari dalam rimba, gerakan badannya yang sangat menggeirahkan membuat Gou Yapa kesima. Tolol, apa namamu tanya wanita itu sambil ketawa? Kalau pertanyaan itu keluar dari mulut orang lain, Gou Yapa pasti berjingkrak tidak mau mengerti, tapi karena keluar dari mulutnya seorang wanita muda dan kedengarannya begitu merdu, Gou Yapa hatinya lemas berdebaran setelah keluarkan ketawanya ia menjawab agak gelagapan, aku, aku si Gou dan namamu namaku Yapa benar. Koko lucu, ada juga baik, tidak ada pun sudah, bukan begitu artinya Gou Yapa mengangguk. Mendadak ia ingat sesuatu, maka lantas berkata, apakah imam itu kau yang membunuhnya tidak salah jawab si wanita sambil langgukan kepala dan kemudian keluar dan rimba dengan tindakan perlahan. Gou Yapa terperanjat, karena seorang wanita yang begitu lemah gemulai dan cantik pula kira-kiranya, mengapa hatinya begitu ganas dan kejam? Tahukah kau, bahwa imam ini adalah orang dari Hoasan Pei? Tanya Gou Yapa sambil memburu, aku tahu dia adalah Hitim Tojin dari Hoasan Pei, kenapa kalau dia Hoasan Pei? Apa kau kira aku takut pada mereka? Kepandayan orang-orang dari Partai Persilatan terbesar toh cuma sepele saja. Tolol, tahukah kau siapa aku ini-ini? Aku tidak tahu, jawabnya Gugup. Kalau aku sebutkan, kau pasti lompat kaget, ah, yang benar coba sebutkan siapa kau aku Sisiu, wanita baju merah itu cuma mengatakan Sisiu saja lantas tutup mulutnya, sepasang matanya memandang dingin kepada Gou Yapa. Aku lihat kepandayan ilmu silatnya mirip dengan kacu dari Hian Kui Kau, kalau sahabatmu Siho itu berkepandayan serupa dengan dia, apakah kalian orang-orang dari Hian Kui Kau Yapa? Kemudian bertanya dengan suara ketus, Gou Yapa, pemuda di sana itu apamu dia Siho bernama Kie, sahabat karibku dan siapakah itu pemuda baju putih yang berdandan seperti anak sekolah Gou Yapa? Akhirah yang ditanyakan itu adalah Lim Heng, maka lantas menjawab dengan hati mendongkol. Nona Siu, kau tak usah sebut-sebut dia, pemuda itu bukan seorang laki-laki, tetapi seorang wanita muda yang menyaruh, namun ada seorang wanita yang tidak tahu malu, mendadak ingat bahwa Nona baju merah ini juga adalah seorang wanita, karena khawatir menyinggung perasaannya, tiba-tiba ia tutup mulutnya. Tapi Nona baju merah itu tidak gusar, sebaiknya malah ketawa sambil langgukan kepalanya. Aku bukan orang-orangnya Hian Kui Kau, Engko Hokie juga bukan. Wanita itu dari golongan mana, aku juga tidak tahu. Dia mungkin adalah orang dari Hio Kui Kau. Wanita baju merah itu berdiam setian lamanya, baru berkata pula sambil ketawa, kalau begitu, aku beritahukan padamu juga tidak halangan. Aku si Siu, Yeayaku Tia Setsin Kua, Siu Ye Chu yang namanya menggetarkan dunia pada 50 tahun berselang. Tian Tok Jin Mo, manusia iblis berbisa, Jehwi, Kau Chu dari Hian Kui Kau yang sekarang, adalah murid Yeayaya yang telah murtad pada waktu itu. Apa kau pernah dengar Gow Yapa terperanjat? Meski ia belum pernah dengar nama Tian Setsin Kun, tapi tentang Tian Tok Jin Mo yang mendirikan perkumpulan Hian Kui Kau hendak menjagoi dunia persilatan, hampir semua orang sudah tahu, kalau keterangan wanita ini benar kepandainya. Wanita ini tentunya ada hebat. Tapi ia agaknya tidak mau percaya keterangan wanita itu. Wanita Si Siu rupanya dapat menebak jalan pikiran si Tolol, ia diam sejenak, lalu bertanya, Apakah kau tidak percaya? Aku pernah dengar orang cerita, Kau Chu Hian Kui Kau Chian Tok Jin Mo, kepandainya didapatkan dari kitab pelajaran ilmu silat, tidak ada seorang yang mengatakan dia punya guru, itu semua bohong. Jin Hui sebelum mendapatkan Hian Kui Pit Kip, sebagai murid Yeayaku, memang sudah mempunyai kepandainan luar biasa. Kemudian Yeayaya dapatkan kitab Hian Kui Pit Kip, jilid ii. Jihiu timbul pikiran jahatnya, ia diam diam telah mencelakakan diri Yeayaya, kemudian mencuri kitab Hian Kui Pit Kip dan mendirikan perkumpulan Hian Kui Kau, ketika bicara sampai di sini, wanita itu nampaknya gemas, setelah mengertek gigi, lalu berkata pula, kepandain Yeayaya yang luar biasa hebatnya sudah akan selesai, ada satu hari nanti akan bikin Ciantek Jin Mo Yehui tidak dapat lolos dari pembalasannya, dengan gusar ia lantas meninggalkan rimba itu untuk menghampiri Hokie rebah, sambil diikuti oleh Gohoyapa. Hokie saat itu masih tidurnya nyak, terang racunnya sudah habis dikuras keluar. Wanita baju merah itu berhenti di sisinya, ia mengawasi Hokie sejenak, tiba-tiba menghela nafas, lalu berkata kepada Gohoyapa, Gohoyapa kau gendong dia, apa perlunya menggendong dia? Tanya Gohoyapa heran, kau tak usah tanya, aku suruh kau gendong, gendong saja. Dia sudah bisa berjalan sendiri, suruh dia bangun dia, lalu goyangkan tubuh Hokie hai, hai, bangun mengapa tidur seperti orang mati? Tidaknya nah Hokie cuma balikan badannya sebentar lantas tidur lagi. Menyaksikan keadaan demikian, Gohoyapa merasa sangat heran. Gohoyapa sudah tahu benar bahwa racun dalam diri Hokie sudah keluar semua, tapi mengapa sekarang kembali berada dalam keadaan seperti pingsan? Ia tidak mau mengerti berulang-ulang ia goyang-goyangkan badannya sembari memanggil-manggil. Hai, Engkoho, bangun wanita baju merah itu lalu berkata dengan suara dingin, tidak perlu dibangunkan, dia sudah kutotok jalan darahnya, kalau aku tidak buka mana bisa mendusin Gohoyapa yang mendengar keterangan itu, lantas lompat bangun. Meski ia agak jeri terhadap wanita baju merah itu, tapi karena dengan Hokie, ia sudah mengikat tali persahabatan yang akrab, bagaimana ia mau mengerti sahabatnya diperlakukan begitu rupa. Dengan dekat ia menyerang kepada wanita baju merah itu. Kau mencari mampus bentuk wanita baju merah itu. Lalu gerakan pundaknya, dengan secara gesit sekali sudah bisa mengelakkan serangan si Tolol. Kemudian kebutkan lengan bajunya menggulung pergelangan tangan Gohoyapa. Lengan baju itu meski tidak cukup satu kaki panjangnya, tapi ketika diputar, ternyata dapat mengeluarkan angin yang amat dasyat. Gohoyapa ketika agak kelalai, pergelangan tangan kirinya sudah kena digulung. Gohoyapa terperanjat, ia menarik sekuat tenaga, tapi ia merasakan bahwa lengan baju wanita itu seolah-olah hular berbisa yang melibat tangannya, jalan darahnya segera dapat dikuasai, sebingga tidak bisa mengeluarkan tenaga. Mendadak ia mengeram, tangan kanannya kembali menyerang dengan hebat. Wanita baju merah itu ketawa, dengan lengan baju tangan kirinya kembali ia melibat tangan kanan Gohoyapa. Gohoyapa seorang yang kasar dan sangat handal, karena mempunyai ilmu kebal, ia bisa bertempur secara membabi buta tanpa takuti senjata musuhnya. Kala itu meski kedua tangannya sudah terlibat, tapi ia masih melawan terus dengan kedua kakinya menendang perut lawannya. Wanita baju merah itu nampaknya sudah sangat mendongkol, mendadak ia tarik kembali lengan kirinya, sedang tangan kanannya ia kebutkan. Dengan demikian, maka tubuhnya Gohoyapa yang besar lantas terlempar sejauh tiga tumbak dan jatuh menggelepak di tanah. Gohoyapa, kau menyerah apa tidak tanya wanita itu dingin. Tapi Gohoyapa pantang menyerah kepada musuh, kembali ia merangkak bangun, kemudian nyeruduk seperti banteng. Wanita baju merah itu sangat gusar, dengan cepat egoskan dirinya, sehingga Gohoyapa kenjuk-kejuk sampai kira-kira satu tindak baru bisa tancap kakinya. Wanita itu lalu kebutkan lengan bajunya dengan telak mengenakan pantatnya. Serangannya itu ada hebat, bagi lain orang barangkali sudah tidak ampun lagi, pasti di saat itu juga melayang jiwanya. Tapi bagi Gohoyapa yang mempunyai ilmu kebal, cuma sempoyongan dan akhirnya jatuh gusruk di tanah. Tapi ia tidak mau sudah, kembali merangkak bangun nyeruduk lagi. Untuk sementara wanita baju merah itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya, sekalipun Jungkir balik berulang, si Tolol itu tetap membandel tidak mau menyerah. Wanita itu tiba-tiba mendapatkan suatu akal, setelah memancing lagi supaya Gohoyapa menyeruduk, ia lalu menyambar tubuhnya dan melibat lehernya, setelah itu dengan kencang ia mencekik leher Gohoyapa seraya berkata, kau menyerah mau tidak? Kalau kau tidak mau menyerah, aku nanti jerat mampus padamu.